Kalau memang misalnya menang, teman-teman berkewajiban membayar administrasi lelang Akan dibalikan lagi, depositinya 100% tanpa kontongan 1.3 jutaan di motor, mulai 2 jutaan guys, bisa langsung buat operasional Lumayan banget nih Berikutnya guys, kita langsung cek mobil 30 jutaan di depan kita warna merah nih Bakal jadi incaran banyak orang Lagi berikutnya, ada mobil 40 jutaan Kita langsung cek nih, mobil keluarga nih guys, yang nyari mobil 26 nih tahun 2014 Kita sedikit cek datanya aja dulu nih, harganya menarik banget Akhirnya guys, ada 2 Avanza masih mulus Kita cek yang ini dulu nih, 2017, datanya seperti apa Di bawah harga pasar 65 juta rupiah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan juga selamat malam Buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue Oke guys, balik lagi di channel Dozo21 Di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21 Yaitu Dozo Otomotif Kali ini kita lagi ada di balai lelang smartbeat nih guys Dimana disini banyak banget di lelang unit-unit kendaraan Terus juga gak hanya mobil, ada lelang motor juga disini Dan di belakang sana ada lelang truck juga Oke, buat teman-teman yang belum tau tentang balai lelang smartbeat Langsung aja cek di deskripsi video gue ini Ada informasi lengkap tentang balai lelang smartbeat Nah untuk lelangnya seperti biasa ya Deposit 5 juta Kalau memang misalnya menang teman-teman berkewajiban Membayar administrasi lelang sebesar 2.250.000 Kalau misalnya teman-teman gak menang lelang Akan dibalikan lagi depositnya 100% tanpa potongan Kalau untuk motor depositnya hanya 1 juta Administrasinya 400.000 Sama ya depositnya 1 juta ini Kalau misalnya teman-teman gak menang Teman-teman akan dikembalikan 100% tanpa potongan Oke ini unit-unit yang menarik Dan harga-harga murah apa aja nih Yang ada di balai lelang smartbeat pada siang hari ini Yang akan dilelang pada event lelang berikutnya Teman-teman ikutin aja terus video ini sampai selesai Oke, di depan kita nih lelang motornya guys Dan ada beberapa unit yang belum sold Turun harga Dan ini masih belum banyak unit baru masuk ya Karena motor ini nanti mungkin 1-2 bulan ke depan Mungkin baru akan rame lagi setelah Mungkin ini efek PPKM ya Ini mulai dari motor yang kemarin unsold 2,5 juta Sekarang turun nih guys Dua-duanya jadi 2.300.000 Ada MIU-J Di sini 2012 Gak ada pajaknya Dengan kondisi eksteriornya kurang Mesinnya terkategori C Katanya cuma arah ke D Lalu di sebelahnya nih ada MIU-SOUL GT Warna ungu 2012 sama Nota pajaknya gak ada Cuma BPKB-nya ready Nah ini eksteriornya agak kurang Mesinnya terkategori C Cuma arah sedikit kede ya Cuma 2.300.000 Motor mulai 2 jutaan guys Bisa langsung buat operasional Lumayan banget nih Terus ada Honda Beat 4 juta rupiah 2013 Nota pajaknya juga gak ada Masih kondisi serba C Releksi yang kemarin Masih belum turun nih Di 10.500.000 Terus NMAX 2018 Dari 16 juga udah turun Jadi 15 jutaan nih guys Yang motor X banjir guys Turun nih dari 6 jutaan ya Sekarang jadi 5.500.000 Ini adalah Yamaha Mio 2019 BPKB-nya ready Hanya saja kondisi mesinnya Bukan F tapi E ya Kena bekas banjir nih Nah buat temen-temen yang tertarik Kalau emang misalnya estimasinya masuk ya Monggo dilihat Ini muffler yang sudah patah Jadi ini butuh diganti nih Gak usah dilas Banyak lumpur ya Karena ini motor X banjir nih guys Selanjutnya Ini sudah turun harga lagi guys Motor Yamaha Fiction 2014 BPKB ready Kondisi eksteriornya kurang ya Menurut gue Mesinnya di kategori agak kurang Pajak mati di bulan 11 2015 kemarin Dan ini sekarang di open di 5 juta rupiah Dari 5.500.000 kemarin Motor berikutnya nih Yang terakhir akan kita review Yamaha Mio S 125 tahun 2019 Dengan pajak mati di bulan 12 2020 BPKB ready Di open di harga 6 juta rupiah Dengan kondisi katanya masih serbace Ini butuh dicuci lagi aja nih guys Nah kondisinya cukup lah Kalau misalnya kita buat operasional dan sebagainya Oke ini adalah unit-unit motor yang ada di Balai Lelang Smartbeat Untuk saat ini memang gak terlalu banyak ya Tapi katanya Officer Balai Lelang Smartbeat sendiri Memberikan informasi bahwa Rencana next ke depan Motor ini akan diperbanyak lagi Kayak tahun-tahun sebelumnya Oke buat teman-teman yang tertarik Untuk ikut lelangnya Langsung cek di deskripsi video gue ini Atau langsung datang Ada alamatnya juga di deskripsi Ke Balai Lelang Smartbeat Di daerah Tangerang Berikutnya guys Kita langsung cek Mobil 30 jutaan Di depan kita warna merah nih Bakal jadi incaran banyak orang Sedikit kita cek datanya seperti apa nih guys Nah ini dia Ini adalah Toyota Agia Tipe G1000cc ya 2015 Pajak mati di bulan 3 2022 nanti Gokil guys Pajaknya hidup guys Dan ini eksterior C Interiorece mesin C Di opennya cuma 37.500.000 Oke guys Di depan kita nih mobil 30 jutaan Dan kondisinya masih oke banget Eksterior catnya nih masih oke banget ya Menurut gue cuma butuh cuci poles lagi Masih terbilang cukup sia ini Untuk headlamp dan juga fog lamp masih oke Garnish chrome di bagian fog lamp masih oke Termasuk list list di bagian grill dan juga underguardnya Nah ini bagian dari velgnya masih OEM Kondisi ban masih sangat layak pakai Kurang lebih 60-70% guys Masih cukup resisi ya Di bagian belakang belum ada sensor parkir Cuma sudah ada kamera mundur ya Di atas plat nomernya Ini adalah kondisi di bagian belakang Spoiler VWIPERnya masih oke Lalu untuk di bagian stop lamp Ini masih terkategori cukup ya Sudah ada tambahan nih guys Untuk body kit ya TRDSnya di bagian side skirt depan dan belakang nih Untuk di bagian sisi sebelah kiri dari belakang Ada beberapa ornament sticker ya Termasuk di bagian kaca belakang Tapi menurut gue sih masih bisa dicopot Dan masih oke banget nih kondisinya Oke ini guys Buat teman-teman yang tertarik mobil 30 jutaan Dan ini masih sangat-sangat layak banget nih guys Di depan kita ini ada Agya GTRDS guys Sudah ada body kit ya Dan ini kondisinya masih serba cukup nih Dengan kondisi eksterior C-interior mesin C Ada di balai lelang smartbeat nih Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk ikut lelangnya Mobil murah nih Di depan kita cuma 30 jutaan Langsung aja cek di balai lelang smartbeat Ada Agya GTRDS Cuma 37.500.000 Lanjut berikutnya Ada mobil 40 jutaan Kita langsung cek nih Mobil keluarga nih guys Yang nyari mobil murah Oke di depan kita nih Ada Daihatsu Sigra tipe D 2019 Ini guys manual transmission Note apa aja nih bulan 11 2020 Dan ini masih serba C juga Eksterior C-interior C-mesin C Di opennya cuma 45 juta rupiah Langsung kita cek fisiknya seperti apa Oke buat teman-teman yang nyari mobil keluarga Salah satunya ada di depan kita 40 jutaan Dengan kondisi di bagian eksterior Ini masih cukup oke Headlamp masih oke Foglamp ini sebenernya belum ada Juga sudah ditambahkan dengan eagle eye seperti ini LED ya Lalu untuk velgnya kaleng dan kondisi banyak Kurang lebih sekitar 40% lah Untuk di bagian sisi sebelah kirinya Ini agak sedikit pusam aja Butuh cuci poles lagi Dan hanya baret-baret tipis pemakaian nih Kalau kelihatannya disini ya Ada beberapa sudah dipasangkan garnish chrome Di bagian handle pintunya Dan juga tutup bensinnya Lalu kita cek nih di bagian sisi belakang Sudah pernah ditambahkan reflektor Tapi sudah dicopot Nah ini ada bekasnya dan sudah mengarat ya Sayang ya Cetanya jadi rusak harus di-repaint lagi Belum ada sensor parkir Tapi sudah ada endbar di belakang Stop lamp sih masih terkategori cukup Hanya saja ada beberapa bekas Tempelan garnish chrome nih Yang double tape-nya belum lepas Polos ya untuk tipe D seperti ini Belum ada wiper Dan spoilernya pernah dipasangkan juga Sudah dibore juga Tapi ini akhirnya dilepas Kondisinya jadi kusam banget ya Kita cek di bagian sisi sebelah kanannya Agak sedikit kusam Tapi masih terkategori cukup sih Sedikit intip di bagian interior Masih bawahan pabrikan semua Kondisi masih serba cukup Manual transmission Dan teman-teman ini untuk keluarga Kalau gue bilang cocok banget Oke guys Jadi buat teman-teman yang tertarik Dengan mobil keluarga 40 jutaan Di depan kita nih Ada Daihatsu Sigra Tipe D ya Manual transmission Tahun 2019 Menurut gue Eksteriurnya masih cukup Interiornya masih cukup oke Mesinnya masih terkategori C Ini diopen cuma 45 juta rupiah guys Di Balelang Smart Pit Buat yang tertarik Langsung aja cek Nggak usah lama-lama Di Balelang Smart Pit Sebelum kehabisan nih guys Nah ini buat yang nyari Avanza jadul nih guys Masih ada nih Tahun 2009 ya Harga 60 jutaan Coba kita cek Oke guys Di depan kita nih Ada Avanza Tipe G manual transmission Tahun 2009 ya guys Nah ini pajaknya mati Di bulan 6 2020 kemarin Eksteriurnya agak kurang Interiornya cukup Mesinnya terkategori C katanya Diopen di 64 juta rupiah Kita langsung cek fisiknya seperti apa Nah ini dia guys Avanza mobil keluarga 2009 60 jutaan Kalau kita lihat di bagian eksterior Sudah ada harus kondisi yang di repair nih Bagian bumper depan sebelah kiri Hanya saja ini masih terbilang cukup presisi Di bagian bumper dan fender Jadi ini kayaknya butuh di repair Dan di repain lagi Untuk di bagian headlamp Sudah agak sedikit mengusam Foclamp masih terkategori cukup nih guys Di bagian sisi sebelah kiri dari unit ini Agak sedikit kusam Di bagian list pelang pun Juga sudah ada yang penyok ya Lalu di ini banyak baret-baret pemakaian Termasuk di bagian quarter Nah ini agak kurang sedikit presisi Mungkin ada clap yang patah Bumper belakang sudah ada baret-baret kasar Di bagian belakang sudah ada endbar Belum ada sensor parkir Stop lamp masih oke Untuk di kaca belakangnya Wiper masih ada Dan spoiler masih oke nih guys Cuman di bagian Cacetnya sudah agak mengusam Endbar-nya Ini juga di bagian bumper quarter Agak kurang presisi Kusam Baretan-baretan kasar Ada di sini List pelang aman Kalau di bagian interior sih Ya Wajar 2009 Head unit sudah diganti sih Untuk odometernya Di sini menunjukkan Di 109 ribuan Kusam di dashboard Kusam juga di bagian Jock trimnya Ini butuh di salon kembali Plafonnya juga agak sedikit kotor Termasuk di bagian door trim Tapi masih terbilang cukup sih Menurut gue Yang kayak gini-gini ini harus dibersihkan lagi Velg masih OEM-nya ya Dengan kondisi ban sih Kurang lebih masih sekitar 50% Nah ini buat teman-teman yang tertarik dengan mobil keluarga Ini di depan kita ada Avanza G 2009 Automatic Transmission Kalau kita lihat di bagian eksteriurnya Emang agak kusam Tapi masih terkategori cukup Karena ada beberapa yang harus di repair dan di repaint Interior harus di salon lagi Agak kusam Tapi masih terkategori cukup Masihnya terkategori C Sedikit arah gede Buat teman-teman yang tertarik Langsung cek di balai lelang Smartbeat Ini adalah Avanza G 2009 Di open di harga 64 juta rupiah Ini temanya kayaknya mobil keluarga ya Ini di depan kita nih ada mobil keluarga lagi Serena C26 nih tahun 2014 Kita sedikit cek datanya aja dulu nih Harganya menarik banget Oke di depan kita nih ada Serena HWS ya 2000cc dan ini adalah C26 kodenya Tahun 2014 Automatic Transmission pastinya Sayang notap pajaknya nggak ada Dan ini eksteriornya masih C Interior C mesin C Di opennya kok cuma 85 juta nih guys Gokil ini mobil masih di atas 100 juta sebenernya Kita langsung cek aja dulu nih Kondisi fisiknya seperti apa Nah ini dia nih guys Mobilnya masih terkategori oke banget Di bagian eksterior ini cuma butuh dipoles menurut gue Dan ini masih cukup shiny Headlamp koklamp masih oke Garnishnya juga masih oke Hanya di bagian list Garnish untuk di bagian underguardnya Ini sudah agak sedikit pecah-pecah Sisanya sih masih oke banget Di bagian sisi sebelah kirinya Masih terkategori cukup presisi ya Walaupun di sini ada bekas X repair Tapi ini masih di cek lagi Nah agak minor kalau menurut gue Pelek masih OEM dengan kondisi banyak Kurang lebih sekitar 50-60% Sisanya banyak water spotting Dan ini masih bisa dipoles lagi Kalau untuk di bagian sisi belakang Quarter dan sebagainya Barat-barat pemakaian aja Nah ini di bagian kondisi belakang Dua titik sensor parkir Stop lamp masih oke Divogger pastinya untuk kaca belakang Wiper sama spoiler Masih ada nih guys Dan ini lama terjemur nih Kayaknya jadi kondisinya nih Banyak kotor Kena panas dan kena hujan Eh barat-barat pemakaian seperti ini aja Sisanya sih masih oke banget nih guys Sedikit kita intim nih di bagian interiornya Dashboard sih masih oke Trim bawaan pabrik Joknya juga sarungnya masih oke nih guys Belum ada yang sobek-sobek Ini masih terkategori cukup baik sih Gue bilang di bagian interior guys Jadi worth to buy nih guys Oke buat temen-temen nih Yang nyari mobil nyaman Di depan kita nih ada Serena HWS C24 ya Ini HWS Star loh guys Tahun 2014 Kalau menurut gue eksteriornya C Interiornya masih C Mesinnya masih terkategori C Sayang memang nota pajaknya doang Yang gak ada Temen-temen bisa langsung cek Di plat nomernya Ini bisa cek di samsot online Platnya mati di bulan 5 2022 Di opennya cuma 85 juta rupiah Buat temen-temen yang tertarik Langsung aja cek di balai lelang smartbeat Ada mobil yang menarik banget nih harganya Oke di depan kita nih ada mobil Mungkin buat operasional ya Yang ini kemarin masih unsolved nih guys Sekarang di lelang lagi Ini ada mobil van yuk Kita cek sedikit datanya Dan kita screening aja Oke ini adalah Suzuki Futura ST 150 tahun 2011 ya guys Warna merah dengan pajaknya mati Di bulan 3 2021 kemarin nih Eksteriornya kurang Interiornya kartanya kurang Mesinnya terkategori kurang Dan di open di harga 48 juta rupiah Kita langsung sedikit screening aja Nah ini warnanya kondisinya merah Dan masih cukup oke Dibanding yang kita review kemarin Yang di belakang ya warna biru itu Walaupun memang 20 jutaan Tapi yang ini 40 jutaan nih guys Dengan velgnya masih OEM nih Kayaknya untuk bawaan Futura Kondisi van masih cukup layak pakai Coba kita cek di bagian interiornya nih Nah ini bagian door trimnya sudah dicat Warna abu-abu seperti ini Dan ini plastik banget ya Engkolnya juga sudah jatuh Ini harus dipasang dulu nih Mudah-mudahan sih gak cepat-cepat lagi Ini bagian interiornya Butuh dicuci Ini sebenarnya nih Kotor banget nih Kayaknya emang buat operasional Ini adalah klaster meternya Odometernya menunjukkan di 338 ribuan Kusam banget ya Untuk di bagian belakang Sebelah kanannya nih Ini gak ada pintunya Tapi pintunya langsung dari sebelah kiri sana Untuk di bagian jok belakang Ada hadapan-hadapan ya Jadi ini bisa untuk 7-8 penumpang Selanjutnya untuk di bagian arah ke belakangnya Bumpernya belakang sudah agak renggang Terus sudah kusam Untuk di bagian stop lamp Ada yang pecah Untuk di bagian belakangnya Ya kondisinya apa adanya sih Ada beberapa pecah-pecah Retak-retak Nah ini kondisi di bagian belakangnya Hadap-hadapan Tapi ini sasisnya yang long ya Jadi di belakang ini Paling gak ini bisa duduk Antara 2-3 penumpang Jadi di belakang bisa 6 loh Kalau kita paksain Lanjut di sisi sebelahnya Cuman banyak kusamnya aja Kalau di repaint lagi Dan di touch up lagi Ini keren sih Kalau menurut gue Tinggal kita ngerapiin di bagian mesin Nah ini buat teman-teman nih Yang tertarik Kalau estimasinya masuk nih Pajaknya sih baru mati kemarin Di bulan 3 2021 Mau jadi camper van Oke Mau jadi akomodasi Oke Mau jadi operasional Juga oke Menurut gue ya Nah ini adalah Suzuki Futura ST150 Tahun 2011 guys Eksterior kurang Interior kurang Mesinnya terkategori kurang Nah ini di open Di harga 48 juta rupiah Buat teman-teman yang tertarik Apalagi camper van nih Enak banget nih Bisa kita olah nih Langsung aja cek di balai Dengan smart bit Gokil guys Ada 2 Avanza masih mulus Kita cek yang ini dulu nih 2017 Datanya seperti apa Eh yes Di depan kita ini Ada Avanza tipe E 2017 Manual transmission Pajak mati di bulan 9 2018 kemarin Eksterior C Interior C Mesin C Dan di open di 80 juta rupiah Masih Oke sih Masih cukup worth to buy ini guys Langsung kita screening Di bagian eksterior Headlamp masih oke Belum ada fog lamp ya Di tipe ini Grill masih kelihatan oke Di bagian lips bumper Sebelah kiri depan Sudah ada baretan kasar Butuh di repair Atau di repaint lagi Masih cukup resisi Velg ini tipe E Harusnya kaleng Tapi ini sudah diganti Aloy Bawaan tipe G nya Kondisi banyak Masih oke banget lagi guys Ini sekitar 60-70% Masih cukup resisi Baret-baret pemakaian aja Di bagian panel depannya Dan untuk ke arah belakangnya Panel pintu belakang Sebelah kiri sayang nih Pernah baret Dan akhirnya Belum di repair Dan bergarat seperti ini Jadi butuh di repair Dan di repair lagi Quarter sama bumper Belakang sebelah kiri Masih cukup resisi Untuk di bagian belakang nih Ada 2 sensor parkir Wiper ada Tapi masalah spoilernya Nggak ada Untuk di stop lampnya Masih terkategori cukup Nah PR yang agak lumayan besar Di bagian eksterior Ini di bagian sebelah kanan belakang Quarter dan bumper belakang Sudah tidak presisi Karena ini bekas nabrak nih guys Harus di repair lagi dulu Di repair Dan diperbaikin lagi Biar jadi rata Baru disiram ulang Menurut gue ya Ini PR terbesarnya Salah satunya Sisanya sih Masih terkategori cukup Kalau menurut gue Nah ini nih Buat teman-teman yang tertarik Untuk Avanza tipe E ya 2017 Di depan kita nih ada Dengan kondisinya Kalau gue bilang Eksteriornya C Selaknya apalagi Sudah gantian Dan kondisi banyak Masih oke banget ya Interior masih terkategori C Dan mesinnya terkategori C nih guys Di open 2017 Di depan kita ini 80 juta rupiah Nah buat teman-teman Yang tertarik nih Mobil keluarga Atau untuk operasional Ataupun untuk Akomodasi harian Avanza E 2017 Cuman 80 juta rupiah Hei guys Kita lanjut ke sebelahnya Yang tadi ini adalah Tipe E Sekarang kita cek Yang tipe G nya nih guys Langsung cek datanya Hei Di depan kita nih Ada Toyota Avanza G 2016 Nah ini lebih tua setahun Dan ini Automatic transmission ya guys Pajak mati di bulan 5 2022 Jadi ini masih hidup Di pajaknya Luar biasa Dpkb cuman 3 hari kerja Exterior C Interior C Mesin C Di open di harga 108 juta rupiah Kita coba cek Fisiknya seperti apa Oke guys Yang tadi Agak lebih middle 2017 cuman tipe E Kita langsung cek Yang 2016 nya Tapi tipe G nih guys Automatic Exteriornya Masih terbilang cukup Siya ini Velgnya masih OEM Dengan kondisi ban Kurang lebih 60%an ya Headlamp Foclamp Masih terbilang cukup Grill juga masih oke Barat-barat pemakaian nih Barat-barat halus aja Untuk di cangkang spion Chrome nya Atau garnish chrome nya Ini masih oke banget Lalu di bagian sisi Samping sebelah kirinya Ini masih cukup resisi Dan masih cuman Barat-barat pemakaian aja nih guys Kalau untuk di bagian belakangnya Stop lamp masih oke Reflektor juga masih oke Dua titik sensor parkir Dan sudah ada endbar nya Di bagian kaca belakangnya Wiper dan spoilernya Masih ada Dan masih cukup rapi ya Lanjut untuk di bagian sisi Sebelah kanan Dari belakang Bumpernya cuman ada Dikit baretan kasar ya Tapi ini bisa di repaint Sisanya quarter Panel pintu belakang Dan panel pintu depan Ini masih terbilang cukup oke Sedikit aja kita cek Di bagian interior Head unit double din Bawaan dari Toyota nya Automatic transmission Joknya ini yang gue suka nih guys Durable ya Bawaan dari pabrikanya dan masih cukup mulus Dashboard masih oke Pelafon masih terbilang cukup baik Ini interior masih cukup baik sih Dikasih kalau menurut gue Nah ini buat temen-temen nih Yang tertarik dengan Avanza G 2016 Tapi Automatic transmission Ini ada di depan kita nih Avanza G 2016 Automatic transmission Dengan eksteriornya masih C Interior C Mesinnya juga terkategori C Pajaknya masih hidup sampai bulan 5 2022 nanti guys Di open di 108 juta rupiah Buat yang estimasinya masuk dan tertarik Langsung aja cek Di balai lelang Smartbit Oke guys Dikit-dikit belipir nih Kita cek nih Ada Kalia nih guys Harganya cukup murah Walaupun memang agak sedikit kusam Kita cek dulu datanya nih guys Oke di depan kita nih Ada Toyota Kalia Tapi tipe E ya Manual Transmission Tahun 2019 nih guys Pajaknya mati di bulan 9 2024 Kayaknya salah ketik nih guys Nanti kita akan cross check lagi Kalau emang ada Eksteriornya nih disini D interiornya C Mesinnya di kategori C Di opennya 65 juta Ini masih cukup di bawah pasaran ya Coba kita sedikit cek fisiknya seperti apa Oke guys Ini adalah Toyota Kalia Tapi tipe E ya Dengan pajaknya Ini platnya yang mati di bulan 9 2024 Cuman gak tau nih Untuk nota pajak yang tahunannya Teman-teman bisa cek Di dokumentasinya balai lelang Smartbit Belum ada foglame pastinya Untuk di unit ini Tapi yang menariknya Velgnya bukan kaleng lagi Sudah velg alloynya Bawaan Kalia tipe G ini Tapi dengan kondisi ban Kurang lebih rata-rata 50% Kondisinya kusam Banyak baretnya Ada X repair Di bagian bumper Dan kuartar depan sebelah kanan Cangkang spion sudah Pernah baret sini Lalu ada beberapa baret Pemakaian ya Yang kasar seperti ini Di bagian panel pintu Depan sebelah kanan Dan juga belakangnya Sampai ke bagian kuartarnya nih guys Lalu ini ada beberapa Baretan-baretan juga Banyak sekali Kalau untuk di bagian belakangnya Sayang Mika stoplame nya Di bagian belakang sebelah kanan Sudah pecah Ini harus cari gantiannya lagi Untuk di belakang Dua titik sensor parkir Ada beberapa bekas Nabrak-nabrak kecil nih guys ya Di belakang Wiper masih ada Dan kondisi sisanya nih Masih terkategori Cukup sih kalau menurut gue Mika sebelah kiri masih aman Barat-barat kasar Di sebelah kiri dari belakang nih Water dan juga bumpernya Ini ada beberapa Barat-barat pemakaian Termasuk nih Di bagian pintu panel depannya Nah ini ada cat yang sudah rusak Karena barat di bagian bawah nih guys Kalau menurut gue sih Harus disiram satu body nih Hama repair body Biar oke banget Oke guys Yang tertarik nih Di depan kita nih Ada Toyota Calia Tipe E Manual Transmission Menurut gue juga eksteriornya nih kurang ya Karena banyak beberapa repair Interior masih cukup Mesin terkategori masih cukup nih guys Di open Di bawah harga pasar 65 juta rupiah Nah ini buat temen-temen yang tertarik Langsung cek di balai lelang smartbeat nih guys Oke guys Mungkin sekian aja nih Informasi yang bisa gue berikan Dari balai lelang smartbeat Pada siang hari ini Untuk event lelang berikutnya Semoga informasi ini Bisa menjadi informasi yang bermanfaat Dan juga informatif Buat temen-temen semua Jangan lupa cek di deskripsi Informasi lengkap tentang Balai lelang smartbeat Dan juga alamatnya Termasuk di awal Video sudah gue jelaskan Gimana cara lelangnya Syarat-syarat awalnya ya Untuk yang tertarik lebih jauh lagi Follow aja instagram Dozo21 Dan selalu subscribe channel ini Biar mendapatkan update terbaru Dari Dozo21 Akhir kata Jangan lupa di like Dan di share sebanyak-banyaknya Support terus video gue ini Dengan cara mensubscribe-nya Gue Dozo21 Sending off Gue ucapin selamat pagi Selamat siang Selamat sore Dan juga selamat malam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you on my next video Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax